Masih ingat dua begal dihajar calon korbannya di Cibaduyut yang videonya viral? Ternyata, satu pelaku sudah ditangkap bernama Jaka Iswadianto, Jaka sempat diberi timah panas di kaki oleh polisi karena berusaha melawan. Dalam video viral sebelumnya, Jaka bersama anaknya, berusaha merampas motor milik Fadlin Auzinin, alih-alih berhasil merampas motor, Jaka dan anaknya malah dihajar hingga ngacir. Kapol Resta Bandung, Kombes Kuswarowibowo mengatakan, tersangka Jaka, merupakan residivis. Ini kasus kelima yang dia hadapi, saat dihadirkan dalam press conference di Mapol Resta Bandung, Senin, 7 Agustus 2023, Jaka tampak tak berdaya, ia hanya bisa duduk di kursi roda dengan tangan di Borgol, dan didorong oleh petugas, sedangkan satu tersangka lainnya yang merupakan anaknya, tak ditunjukkan karena masih di bawah umur. Usianya kini baru 17 tahun, walau demikian anaknya juga kini harus berhadapan dengan hukum. Borgol Ketik. Terus anakmu, jadi tak patah kamu bila-bila kamu enggak? Karena anakmu ditangkap di mana nih? Gara-gara papa, gara-gara papa. Ini dia, gara-gara ayah sih ya, jadi ditangkap di Bilaan Abisai Kejarah juga. Terus kamu bilang kemana. Yang ngomong dia? Yang ngomong. Sekolah? Sekolah. Terakhir, sekolah. Sekolah apa? SD. Ditangkap polisi, dan pada saat pelakukan perlawanan, dan pada saat pelakukan penangkapan, tersangka pelawan, sehingga dilakukan tindakan tegas terukur, kami lakukan tembak, ditepak, daripada begal tersebut. Pada awalnya, 29 Juli, 1630, viral adanya kejadian begal siang-siang. Di mana, korban sedang melintas seorang diri, kemudian dibutuhi oleh sepeda motor, berboncengan dua orang, dan pada saat kendaraan korban berhenti, tersangka sang ayah mematikan sepeda motornya. Kemudian, terjadi perdebatan, hingga motornya terjatuh, korban melawan, sehingga anaknya turun dari motor, mengambil handphone milik korban. Kemudian, setelah anaknya melakukan perlawanan, kepada kedua orang, bapak dan anak ini, maka tersangka dan mereka, bapak dan anaknya itu mematikan diri. Motornya korban berhasil diselamatkan, dan korban tidak melakukan pelaporan kepada polisian, dan ketika videonya viral, maka penyidik dari Poresta Bandung langsung mendatangi, mencari tahu korban dan mendatangi korban, kemudian korban membuat laporan polisi. Setelah itu, kepolisian melakukan penyelidikan, dan didapatkan informasi, identitas tersangka, dan keren bisa amankan, keduanya, kedua tersangka, di mana kedua tersangka ini adalah anak dengan bapak, yang pada saat pertama kali dalam CCTV itu melakukan perampasan sepeda motor, itu adalah ayahnya. Yang mengambil handphone, itu adalah anaknya. Atas perbuatannya, yang bersangkutan, dijerat dengan Pasal 305 KUHP, pencurian dengan kekerasan, dengan acaman hukuman, 9 tahun penyelidikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!